ini lor adalah salah satu bangunan tua yang ada jalan gula ya namun sayang saat ini di tembok kanan-kiri ada coret-coretan ya yang kurang bertanggung jawab vandalisme dan merusak pemandangan coba kita akan mendekat tentu ini sangat disayangkan ya ada coret-coretan sampai ke sana jalan gula ini sebenarnya merupakan spot foto yang menarik terutama untuk anak-anak muda ya Instagramabel namun sekarang kok banyak coret-coretannya nah di bagian atas ini ada peponanya jalan gula ini masuk kawasan keluraan bongkaran pabian cantikan Surabaya nah disini dulu merupakan masuk kawasan pecinan ya dimana banyak dihuni penduduk etnis Tionghoa dan bersebelahan ya dengan Kalimas Surabaya jalan ini lebarnya kurang lebih sekitar dua meter setengah sepanjang sekitar 100 meter dan menghubungkan selumpretan jalan karet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Indonesia tahu nah, bangunan kuak yang ada di tanat, kalau kita masuk dari jalan mare Gini, Dábura adalah gudang tembako dan kondisinya sekarang sudah tidak digunakan temboknya sangat menggabarkan ya bangunan lama dan sehingga sangat menarik digunakan untuk spot foto kelihatan bata-bata merahnya ya salah satu bangunan yang dulu sebagai gudang sangat jelas ya berarsitek kolonial dengan ciri jendela yang sangat besar depan ini yang sekarang ditutup saya jendela yang cukup besar kalau penggunaan meninggalan Belanda selamat menikmati selamat menikmati